Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Arman Serenugaha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Tocomcell Orbit Ya ini produk dari Tocomcell Dan sebelum saya lanjutkan, bisa mampir dulu ke channel saya, Arman Serenugaha Di sini banyak video lainnya, dan bisa kalian subscribe Apabila ingin mengikuti konten selanjutnya Dan lanjut lagi ke Tocomcell Orbit ini Banyak sekali promo yang ditawarkan Di sini, pembeliannya sudah termasuk modem Dan di sini bisa juga dicicil Yang menggunakan kartu credit BNI Mulai dari Rp40.000 per bulan Dan ditawarkan Ada juga program beasiswa juga Sekolahmu Dan di sini Tentu saja mendukung Internet rumah serba digital Karena pada saat pandemi ini Pengguna Trafik penggunaan internet meningkat Karena semuanya serba online Dan bisa juga untuk Bisnis Dan di sini Dituliskan Tocomcell Orbit Solusi internet 4G serba digital di rumah Anda Tocomcell Orbit adalah layanan internet rumah yang menggunakan perangkat modem wifi Dengan kualitas jaringan selur terbaik Serta Paket data yang bisa Anda gunakan tanpa perlu perlangganan Jadi dibandingkan wifi biasa yang di rumah yang menggunakan kabel Kalau Tocomcell ini Ini produknya indihome Bedanya kalau yang indihome itu Dia per bulan Kalau ini bisa berdasarkan beli kuota Jadi sesuai dengan kebutuhan Dan untuk yang ini Tidak menggunakan kabel Dan bisa dipindah-pindah Menggunakan jaringan seluler 4G Dan kenapa Tocomcell Orbit Di sini dituliskan streaming lancar Nonton, belajar, main game Dan video call tanpa putus-putus Jaringan kualitas terbaik Tocomcell Siapa sih yang sekarang ini Meragukan kualitas Tocomcell Bisa kita lihat Tocomcell ini Lumayan banyak BTS-nya yang dipasang Lebih banyak dibandingkan operator lain Dan operator Tocomcell ini Juga milik BUMN Dan Di sini Internet 24 jam Bebas gunakan kuota Semua kebutuhan Anda Tanpa batasan waktu Maupun aplikasi Dan tentu saja Kita membayar itu Sesuai dengan kebutuhannya Dibandingkan dengan bulanan Lebih fix Yang bulanan itu Dan bisa mengontrol pemakaian Di sini bisa Di aplikasinya bisa kita Tentukan Kita ingin menggunakan Berapa giga Dan di sini Apabila ingin Bergabung dengan Orbit Bisa kita cek jangkauan dulu Kita klik di situ Kita cari lokasi Kita di mana Apakah sudah terjangkau atau belum Dan di sini Dan di sini langsung ada Tawaran Paket-paketnya Mulai dari Orbit Starlight Harganya 549.000 Dan sudah ada Kuotanya 50 giga Termasuk Paket data 50 giga Di bulan pertama Dan Maksimal 32 perangkat terhubung Ini standar Dan bisa Mengatur SSID-nya Jadi bisa kita atur Nama wifi-nya apa Dan bisa Kita lihat Penggunaannya Statistik penggunaan Dan tentu saja Mudah dipasang Karena tinggal colok ke Distrik Dan masukkan kartu SIM-nya Dan tinggal kita isi Pilih kuota yang mana Di sini Untuk yang Orbit Starlight Termasuk Paket data 50 giga Berlaku 30 hari Bulanan Sudah Termasuk cukup Dan kecepatannya Up to 15 Mbps Dibandingkan Kartu yang biasa Yang di HP Handphone Itu Cuma Sekitar Rata-rata 5 Mbps Dan di sini Multi pengguna 32 pengguna Dan teknologi Yang digunakan Masih Spektrum 2,4 Gehz Teknologi Seler 2x2 Mimo LTE Jadi Mimo Ini tuh Antenanya Bisa lebih cepat Dibandingkan Yang bukan Mimo Kalau Yang bukan Mimo Dia Satu Ngirim Ada delay Yang satunya Baru ngirim Upload Dan download Dan ukuran Modemnya Cukup Compact Dan untuk Yang Orbit Star 2 Harganya Rp 629.000 Sudah termasuk Rp 50 Giga Di bulan Pertama Sama Kesempatannya 15 Mbps Namun Beda Di modem Di modem Di kecil lagi Modem Oh ada perbedaan Di ini Ada Time schedule Jadi bisa kita atur On off Nyal atau matinya Modem Dan bisa Menggunakan Case SSID SSID tamu Jadi ada SSID yang Biasa Dan ada juga Yang SSID Satu lagi Untuk tamu Dan beda password Jadi fungsinya Untuk apabila Ada teman kita Menggunakan Internetnya Bisa kita berikan SSID Tanpa Tanpa Mereka tahu Password yang aslinya Dan ada juga Website filtering Dan disini Ada Orbit Pro Harganya 1,2 Rp1.249.000 Dan Disini Bisa dicicil juga Rp105.000 Perbulan Dan Sudah ada Pakai data 50GB Di bulan pertama Dan Kecepatannya Disini Ada perbedaan Up to 21,6 Megabyte per second Dan bisa juga 64 pengguna Jadi disini Lebih kencang Speednya Dan menggunakan Wifi 2,4 Dan 5GHz Jadi 2,4 ini Spektrum yang sering Digunakan Banyak sekali Yang menggunakan 2,4 5 ini Masih jarang Dan Lebih Kencang Sekarang Dan 4x4 Mimo LTE Dan ukuran Modemnya Hampir Mirip-mirip Dan yang terakhir Ada yang Orbit Max Harganya Rp2.299.000 Hampir Rp2.300.000 Disini Bentuknya Lebih Bagus Model Tower Dan fiturnya Bisa Manage SSID Hampir Semuanya Tadi ada Dan usage Anals Usage Statistik Bisa Lihat penggunaannya Dan Time Scheduling Case SSID Dan Website Filtering Dan Ada Bonus Pakai data 150GB Di bulan Pertama Dan Maksimalnya 64 Perangkat Terhubung Bisa Kita Lihat Disini Untuk Speednya Bedanya Di Speed Ini Up to 50 Mbps Dan Multi Penggunaan 64 Pengguna Teknologinya Sudah 2.4 Dan 5 GHz Dan 4x4 Mimo LTE Ini Perbedaannya Di antara Keempat Ini Ada Di Speednya Ini Tadi 15 Dan Ini Sudah Hampir 50 Jadi 21 Dan Selanjutnya 50 Yang Terakhir Dan Ini Contoh Sekali Apabila Anda Bekerjanya Sering Berpindah Jadi Tidak Perlu Ribet Untuk Mendaftar Yang Bulanan Biasanya Bulanan Harus Di tempat Yang Menetap Dan Ada Kontrak Sekitar Setelahunan Rata-rata Jadi Sebelum Satu Tahun Kita Sudah Memutus Kontrak Dikenakan Penalti Disuruh Bayar Dan Disini Tinggal Membeli Paket Datanya Isi ulang Paket Data Mulai Dari Rp65.000 Per 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 30 Hari Kita Lihat Disini Untuk Harga Paketnya Disini Rp30.000 Rp65.000 Ini Masih Promo Dan Harga Normal Rp130.000 Rp30.000 Bisa Dipakai Untuk Video Call Selama 12.5 Jam Nonton Film 30 Jam Atau Mendengarkan Musik Selama 400 Jam Yang 50 Giga Ini Lagi Ada Promo Rp80.000 Harga Normal Rp165.000 Bisa Dipakai Untuk Video Call 21 Jam Nonton Film Selama 50 Jam Mendengarkan Musik Rp670.000 Dan Yang 100 Giga Masih Promo Dari Kenormal Rp260.000 Di sini Promo Jadi Rp130.000 Bisa Dipakai Video Call 42 Jam Atau Nonton Film Selama 100 Jam Atau Mendengar Musik Selama 1340 Jam Dan Ini Sudah Banyak Sekali Youtuber Yang Review Review Bisa Kalian Cari Di Youtube Jadi Lebih Mudah Apabila Kalian Ingin Upload Atau Download Dibandingkan Menggunakan Kartu SIM Biasa Ini Kartu SIM Sudah Didesign Untuk Speed Yang Tinggi Itu Kenapa Harganya Bisa Mahal Disini Bisa Kita Lihat Speed Nya Hampir 50 MBPS 40,97 Dan Ping Nya Lumayan Rendah Standar 36,1 Jadi Bedanya Itu Yang Ada Di Orbit Ini Karena Dia Mahal Didaftarkan Ke Tower Dan Mendapatkan Prioritas Karena Mahal Sehingga Speed Yang Dapatkan Ini Bisa Up 50 MBPS Dan Itu Saja Keuntungan Dari Terkonser Orbit Lebih Fleksibel Lebih Terjangkau Dan Mudah Dikunakan Dimana Mana Mudah Dipindahkan Dan Cukup Review Saya Pada Kali Ini Apabila Ada Pertanyaan Maupun Request Selanjutnya Silahkan Tulis Di Polom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh